Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kota Administrasi Jakarta Pusat berkolaborasi dengan suku dinas penanggulangan kedakaran dan penyelamatan menggelar sosialisasi pemadaman kedakaran di depan halaman gedung BFC Tantoralikota Jakarta Pusat. Ketua Empat Bidang Kesehatan Keluarga dan Lingkungan PKK Kota Administrasi Jakarta Pusat Herlina Iqbal menjelaskan, sosialisasi ini merupakan rangkaian pertemuan rutin yang kali ini mensosialisasikan bagaimana cara memadamkan kebakaran. Nah, jadi kita punya program kerja yaitu program GKSTTB yaitu Gerakan Keluarga Sehat Tangguh Tanggap Bencana Nah, itu salah satunya kelesarian lingkungan Nah, kelesarian lingkungan itu salah satunya yaitu sosialisasi tentang penanganan kebakaran Di tempat yang sama, analis kebakaran ahli muda Sudinggul Karmat Kota Administrasi Jakarta Pusat Bambang Ismoyo menambahkan, sosialisasi dari penyampaian materi hingga praktik pemadaman pun dilakukan dari alat sederhana hingga penggunaan apar atau alat pemadam api ringan dalam memadamkan kebakaran Mudah-mudahan semua ilmu yang kami sampaikan bisa diterima, bisa diserap dan harapan saya jangan sampai terpakai kalau sampai terpakai berarti ada kebakaran Cukup latihan saja Tim Kominfotek Jakarta Pusat mengabarkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!